Al-Fatihah Mereka hidup sebagai hamba di bawah kuasa Raja Firaun Kehidupan mereka sangat menderita Kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan Tuhan kemudian mengutus Musa Untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Sudara perjalanan bangsa Israel dari Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Sebenarnya ada jalan yang sangat dekat Dan cepat Yaitu melalui jalan negeri orang Filistin Tetapi Allah tidak memimpin bangsa Israel Melalui jalan negeri orang Filistin Walaupun jalan ini yang paling dekat Sebab firman Allah Jangan-jangan bangsa itu menyesal Apabila mereka menghadapi peperangan Sehingga mereka kembali ke Mesir 18 Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar Melalui jalan di Padanggurun Menuju ke Laut Teberau Dengan siap sedia berperang Berjalan orang Israel dari Tanah Mesir Sudara mengapa Tuhan tidak memimpin bangsa Israel Menuju Tanah Kanan ini Melalui jalan negeri orang Filistin Tetapi Allah menuntun bangsa Israel Berjalan di Padanggurun Berputar-putar selama 40 tahun Kenapa tidak melalui jalan negeri orang Filistin Ada beberapa alasan Yang pertama Bangsa Israel belum berpengalaman perang Di ayat 17 dengan jelas dikatakan Jangan-jangan bangsa itu menyesal Apabila mereka menghadapi peperangan Jadi yang pertama Karena bangsa Israel belum ada pengalaman berperang Yang kedua adalah Allah hendak melatih Atau menguji bangsa Israel di Padanggurun Yang ketiga Karena itu sekalipun dekat Cepat Belum tentu baik Lebih lambat Jauh Lebih baik Sedara bangsa Israel keluar dari Mesir Membawa perbekalan Mereka membawa perbekalan kira-kira untuk 40 hari Tetapi tidak disangka perjalanan mereka bukan 40 hari Ternyata 40 tahun Mengembara di Padanggurun selama 40 tahun Baru tiba di Tanah Perjanjian Sedara Alkitab mencatat Ketika bangsa Israel tiba di Padanggurun Sin Sin adalah antara Elim dan Sinai Bangsa Israel merasa kekurangan makanan Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun Kemudian Allah memberi makanan yang diturunkan dari sorga Nah,后来神就降下 mana Tuhan menyebutnya roti dari sorga Kita lihat Keluaran 16 Keluaran 16 Ayat 1-5 Keluaran 16 ayat 1-5 Ayat 1 Setelah mereka berangkat dari Elim Tibalah segenap Jema Israel di Padanggurun Sin Yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai Pada hari yang kelima belas bulan yang kedua Sejak mereka keluar dari Tanah Mesir Dua, di Padanggurun itu bersungut-sungutlah Segenap Jema Israel kepada Musa dan Harun Tiga Dan berkata kepada mereka Ah, kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging Dan makan roti sampai kenyang Sebab kamu membawa kami keluar ke Padanggurun ini Untuk membunuh seluruh Jemaah ini dengan kelaparan Ayat 4-4 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungu tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak Lima Dan pada hari yang keenam Apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang Maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya Dari apa yang dipungut mereka sehari-hari Saudara ini adalah makanan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel Tuhan mengatakan ini adalah roti dari sorga Tuhan menurunkan hujan roti Tuhan menurunkan hujan roti Saudara ini disebut juga mana Mana itu bentuknya kecil Mana itu kecil Bundar seperti imbun beku Seperti ketumbar Rasanya seperti kue madu Kita lanjutkan ayat 13 sampai 15 Keluaran 16 ayat 13 sampai 15 Ayat 13 Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkembahan itu Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkembahan itu 14 Ketika embun itu telah menguap Tampaklah pada permukaan padang Padang gurun sesuatu yang halus Sesuatu yang seperti sisik Halus seperti embun beku di bumi 15 Ketika orang Israel melihatnya Berkatalah mereka seorang kepada yang lain Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu Tetapi Musa berkata kepada mereka Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu Disambung ayat 31 31 Umat Israel menyebutkan namanya mana Warnanya putih seperti ketumbar Dan rasanya seperti rasa kue madu Saudara inilah makanan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel Saudara mana dalam bahasa Ibrani Artinya apakah ini Mana Jadi ketika diturunkan bangsa Israel tidak tahu ini apa Jadi mana itu artinya apakah ini Jadi mana itu putih Jadi mana itu原色 yang diberikan Seperti ketumbar Rasanya seperti kue madu Mana ini setelah dipungut kemudian digiling Atau ditumbuk di dalam lumpang Bisa juga dimasak dalam periuk Atau dibuat roti bundar Rasanya seperti penganan yang digoreng Bilangan 11 ayat 8 Bilangan 11 ayat 8 Bangsa itu pergi kian kemari untuk memungutnya Lalu menggilingnya dengan batu kilangan Atau menumbuknya dalam lumpang Mereka memasaknya dalam periuk Dan membuat menjadi roti bundar Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng Inilah mana Saudara Saudara mana itu melambangkan firman Tuhan Rasul Paulus memberikan kita satu kebenaran Kita lihat 1 Korintu 10 Ayat 1 sampai dengan 4 1 Korintu 10 ayat 1 Aku mau supaya kamu mengetahui Saudara Bahwa nenek koyang kita semua Berada di bawah perlindungan awan Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut 2 untuk menjadi pengikut Musa Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut 3 Mereka semua makan makanan rohani yang sama 4 Dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itu ialah Kristus Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini Bangsa Isa diberikan mana oleh Tuhan Juga diberi minum air yang keluar dari gunung batu Sebetulnya yang dimakan oleh bangsa Isa itu mana Tapi Paulus di dalam ayat 3 dikatakan Mereka makan makanan rohani Mereka semua minum-minuman rohani Ada kata rohani Karena itu mana melambangkan firman Tuhan Mereka membuat makanan rohani untuk kita Tuhan Yesus berfirman Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Masa靠神的话 Jadi mana melambangkan firman itu Yang kedua mana juga melambangkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berfirman Aku lah roti yang turun dari sorgai Karena itu Tuhan Yesus adalah mana sorgawi Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 48 akulah roti hidup 49 Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun Dan mereka telah mati Inilah roti yang turun dari sorgai Barang siapa makan daripadanya Ia tidak akan mati 51 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorgai Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Ia akan kuberikan untuk hidup dunia Tuhan Yesus berfirman Akulah roti yang turun dari sorgai Aku lah mana sorgawi itu Karena itu mana Pertama melambangkan firman Tuhan Yang kedua melambangkan Tuhan Yesus Soalnya ini kita akan melihat kebenaran Mana melambangkan firman Tuhan Yang pertama Saudara mana itu diturunkan dari sorgai Tuhan berfirman Aku akan menurunkan dari langit Hujan roti bagimu Keluaran 16 ayat 4 Keluaran 16 ayat 4 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan menurunkan Dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar Dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba Apakah mereka hidup Menurut hukumku atau tidak Dikatakan akan menurunkan Dari langit hujan roti Mana diturunkan dari atas Dari sorgai Demikian pula firman Tuhan Firman Tuhan itu datang dari Tuhan Dari atas Bersifat rohani Maka kebenaran firman Tuhan Disebut juga firman sorgai Karena dari atas Yang kedua Mana itu diturunkan Bersama-sama dengan embun Mengharankan sekali Ketika mana diturunkan Embun juga turun Jadi embun turun Mana juga turun Dengan kata lain Ada embun ada mana Ada embun Bilangan 11 ayat 9 Bilangan 11 ayat 9 Dan apabila embun turun Di tempat perkemahan Pada waktu malam Maka turunlah juga mana itu Disini dikatakan embun turun Mana juga turun Sudara mana melambangkan firman Tuhan Embun melambangkan roh kudus Lalu Hati manusia itu Seperti sebidang tanah Jadi kalau hati Jadi kalau hati manusia tidak ada roh kudus Maka hati manusia tidak ada roh kudus Maka hatinya seperti tanah yang tandus ini Kalau ada roh kudus Maka hatinya bisa dibaharui Sehari demi keserahan Karena itu embun melambangkan roh kudus Kebenaran dan roh kudus tidak terpisahkan Yohanes 14 ayat 16-17 Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat 16-17 Ayat 16 Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya 17 Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Tuhan Yesus mengatakan tentang roh kebenaran Roh kudus adalah roh kebenaran Karena itu kalau ada roh kudus Pasti ada kebenaran Jadi ada roh kebenaran Gereja kita ada roh kebenaran Jika ada roh khudus Maka ada kebenaran Jadi ada kebenaran Tidak ada roh kebenaran Sekalipun ada kebenaran Kepenaran tidak murni Kepenaran tidak penuh Tidak ada tanpa Maka ada embun Ada juga Mana Ada roh kebenaran Yang ketiga Saudara mana itu harus dipungut Tuhan menurunkan mana Bangsa-Isa harus memungutnya Bagaimana memungut mana Mau tidak mau harus jongkok untuk memungut mana Tidak jongkok tidak bisa mengambil mana Keluaran 16 ayat 4 Keluaran 16 ayat 4 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan merunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup Menurut hukumku atau tidak Di sini dikatakan memungut mana tiap-tiap hari Jadi untuk mendapatkan mana Bangsa-Isa harus jongkok memungutnya Tidak mau jongkok Tidak bisa mengungut mana Tidak bisa mengambil mana Kalau tidak memungut mana Sudara memungut mana dengan sikap jongkok Ini mengandung arti rohani Kita menerima firman Tuhan Kita menerima firman Tuhan Harus dengan rendah hati Just dengan rendah hati Syarat menerima firman harus rendah hati Orang yang tinggi hati Yang merasa hebat Yang merasa pandai Yang merasa pandai Rahasia firman akan tertutup baginya Maka itu seperti Mengungut mana harus jongkok Kita mau menerima firman Tuhan Harus dengan keredahan hati Menerima firman itu Matius 11 ayat 25 Matius 11 ayat 25 Apakah yang disembunyikan Itu rahasia firman kebenaran Karena itu bagi orang yang merasa pandai Jadi bagi orang yang merasa pandai Tinggi hati Merasa diri hebat Merasa diri hebat Firmat Tuhan akan tertutup baginya Tuhan tidak akan beritahkan rahasia firman Kepada orang yang rendah hati Tuhan akan nyatakan rahasia firman Ada jemaat tinggi hati Merasa sudah mengerti seluruh Alkitab Dia觉得 Dia sudah mengerti seluruh Alkitab Satu kali dia datang kebaktian Dia tanya siapa yang khutbah Dia lihat judul khutbah Dia lihat judul khutbah Dia katakan Saya sudah tahu isinya Lalu dia pulang lagi ke rumah Dia katakan Saya sudah tahu isinya Saya tidak mau kebaktian Jemaat seperti ini Tinggi hati Tidak berkenan kepada Tuhan Jemaat seperti ini Harus bertobat Tidak ada tempat di surga Bagi orang yang tinggi hati Sudara memungut mana itu harus pegang kesempatan Kalau sudah matahari terbit Maka mana itu mencair Keluaran 16 ayat 21 Keluaran 16 ayat 21 Setiap pagi mereka memungutnya Tiap-tiap orang menurut keperluannya Tetapi ketika matahari panas Cairlah itu Jadi memungut mana itu ada waktunya Setiap pagi hari Sebelum matahari terbenam Sebelum matahari terbit Bila matahari sudah terbit Maka mana itu mencair Tidak bisa dipungut lagi Karena itu memungut mana Harus memegang kesempatan Sebelum matahari terbit Setiap matahari melambangkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berfirman Akulah terang dunia Barang siapa ikut aku Tidak akan berjalan di dalam kegelapan Karena itu kita membaca Mendengarkan firman Tuhan Harus pegang kesempatan Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali Kalau Tuhan sudah datang kedua kali Ketika itu ada masa yang sukar Kita mau baca Mau mendengarkan firman Tuhan Sudah tidak bisa Karena itu kita harus pegang kesempatan Saat ini sebelum Tuhan datang kedua kali Banyak membaca Mendengarkan firman Tuhan Menyimpannya di dalam hati Melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Yang kelima Mana itu dimakan oleh bangsa Israel setiap hari Keluaran 16 ayat 22 Keluaran 16 ayat 22 Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu Dua kali lipat banyaknya Dua gomer untuk tiap-tiap orang Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya Kepada Musa Mana diturunkan Tuhan itu setiap hari Kecuali hari sabat Tidak turun mana Karena itu bangsa Israel pada hari ke-6 Harus memungut mana Sebanyak dua kali lipat Karena hari ke-7 hari sabat tidak turun mana Tuhan memberi mana setiap hari Untuk kehidupan bangsa Israel Ini memberitahukan kepada kita Kita menerima firman Tuhan Membaca mendengar firman Tuhan Haruslah senantiasa Kalau bisa setiap hari membaca Alkitab Atau mendengarkan firman Tuhan Sekarang ini teknologi modern Alkitab ada audio Alkitab Jadi bagi para lansia yang kesulitan membaca Alkitab Bisa mendengarkan audio Alkitab Menggunakan MP3 player Karena itu diusahakan setiap hari kita bisa menerima firman Tuhan Seperti bangsa Israel makan mana setiap hari Jadi harus senantiasa berkebaktian Baik tetap muka maupun online Sebab ketika kebaktian kita menerima makanan rohani Yaitu firman Tuhan Kalau saudara kurang firman Tuhan Maka rohani saudara menjadi lapar Rhohani saudara dikenyangkan oleh firman Tuhan Jadi kita harus senantiasa berkebaktian Jadi kita harus senantiasa berkebaktian Manusia hidup bukan dari roti saja Roti adalah makanan secara jasman Tetapi juga dari firman Allah Untuk kehidupan rohani kita harus menerima firman Tuhan Makan rohani Yang keenam Saudara mana itu bisa dimakan oleh seisi keluarga Baik anak-anak Orang muda orang tua bisa makan mana Keluaran 16 at 16 Keluaran 16 at 16 Beginilah perintah Tuhan Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya Segomer seorang menurut jumlah jiwa Tuhan memerintahkan bangsa Israel memungut mana Setiap orang menurut keperluannya Untuk seisi kemahnya Segomer seorang menurut jumlah jiwa Segomer itu kira-kira 3-6 liter Jadi mana itu dimakan oleh seisi keluarga Anak-anak makan bangsa Yang muda makan mana Orang tua juga makan mana Karena itu firman Tuhan bisa diterima oleh segala usia Jadi firman Tuhan dapat diterima oleh berbagai usia Anak-anak Orang muda Orang tua Segala jaman Dapat menerima firman itu Sudara dulu gereja kita Pendidikan agama itu Dari mulai anak-anak Sampai pemuda Belakangan diketahui bahwa hal ini Satu kekeliruan Sebab Orang tua Atau lansia pun Harus menerima Pendidikan agama Karena itu sekarang di gereja kita Pada berbagai kelas pendidikan agama Tidak ada berbagai kelas pendidikan agama Tidak ada berbagai kelas pendidikan agama Mulai dari anak-anak Sampai lanjut usia Maka dari kecil Anak harus ditanamkan firman Tuhan Seperti Timotius Sejak kecil Sudah mengenal Alkitab Alkitab ini bisa memberikan hikmat rohani Akan menuntun kepada keselamatan Dengan membaca Alkitab Kita tahu jalan ke sorga Kalau saudara sering membaca Alkitab Saudara akan memiliki hikmat rohani Mengetahui jalan ke sorga Yang ketujuh Saudara bagaimana rasa mana itu Mana rasanya manis Bagaikan rasa kue madu Keluaran 16 ayat 31 Keluaran 16 ayat 31 Umat Israel menyebutkan Namanya mana Warnanya putih seperti ketumbar Dan rasanya seperti rasa kue madu Saudara mana ini setelah dipungut Harus diolah oleh bangsa Israel Mereka menggilingnya Atau menumbuk dalam lumpang Atau dibuat kue Atau dimasak di dalam periuk Dikatakan rasanya manis Seperti penganan yang dipanggang Seperti rasa kue madu Demikian pula firman Tuhan Seperti mana rasanya manis Bagaikan kue madu Firman Tuhan juga demikian Firman Tuhan dilukiskan Manis bagi jiwa kita Bahkan dilukiskan lebih manis Daripada madu Bahkan madu tetesan sarang lebah Inilah firman Tuhan Jadi firman Tuhan itu Manis bagi jiwa kita Semua nubuat di dalam Alkitab Digenapi Banyak janji-janji Tuhan Dalam Alkitab Yang begitu manis bagi kita Alkitab bukan buku biasa Kita baca berulang-ulang Selalu ada kebenaran yang baru Inilah firman yang hidup Firman yang indah Masmur 19 ayat 11 Masmur 19 ayat 11 Lebih indah daripada emas Bahkan daripada banyak emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu tetesan Dari sarang lebah Disini tentang hukum Tuhan Hukum Tuhan adalah firmannya Firman Tuhan dilukiskan Lebih indah daripada emas Bahkan daripada emas tua Lebih daripada madu tetesan Lebih daripada madu tetesan Inilah firman itu Yang ke delapan Tidak boleh bosan atau jemur Makan mana Sudara bangsa Israel Merasa jemur Bosan Makan mana Padahal mana adalah makanan Yang dirancang khusus oleh Allah Untuk bangsa Israel Di dalam perjalanan di padang guru Karena itu makan mana Menyehatkan Tetapi bangsa Israel Merasa bosan Mereka bersungut-sungut Bilangan 21 ayat 4 dan 5 Bilangan 21 ayat 4 dan 5 Setelah mereka berangkat Dari gunung Hor Berjalan ke arah laut tebrau Untuk mengelilingi tanah Edom Maka bangsa itu Tidak dapat lagi menahan hati Di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata Melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami Keluar dari Mesir Supaya kami mati Di padang gurun ini Sebab disini Tidak ada roti Dan tidak ada air Dan akan makanan hambar Ini kami telah muak Disini kita lihat Bangsa Israel Bosan makan mana Disini ada makanan hambar Kami telah muak Makanan hambar ini Menunjukkan mana Yang tiap hari mereka makan Dalam perjalanan kita Menuju kerajaan sorga Kita harus terus menerus Membaca Mendengar firman Tuhan Menerima firman Tuhan Tidak boleh bosan Tidak boleh jemur Amsal 3.11 Amsal 3.11 Hai anakku Janganlah engkau menolak Didikkan Tuhan Dan janganlah engkau bosan Akan peringatannya Di dalam kitab Amsal Diingatkan Jangan bosan Akan peringatan Tuhan Bukan Peringatan Tuhan Adalah firman Tuhan Maka kita tidak boleh Jemur Menerima firman Tuhan Jangan kita mengganti Firman Tuhan Dengan buku-buku lain Yang tidak menyehatkan Rohani kita Firman Tuhan Bisa memuaskan Dahagia kita yang Sembilan Tuhan Memerintahkan Kepada bangsa Israel Supaya mengambil Mana Segomer Kira-kira 36 liter Lalu Dimasukkan Kedalam Buli-buli Dan Buli-buli Berisi mana Itu Dimasukkan Kedalam Tabut Perjanjian Apakah Maksud Tuhan Tujuannya Supaya Bangsa Israel Ingat Bahwa Ini adalah Mana Yang diberikan Tuhan Kepada Bangsa Israel Agar Angkatan Kemudian Tahu Ini Mana Yang Telah Diberikan Tuhan Kepada Nenek Mereka Keluaran 16 Ayat 32 Sampai 34 Keluaran 16 Ayat 33 Dan 34 Ayat 33 Sebab itu Musa Berkata Kepada Harun Ambillah Sebuah Buli-buli Taruhlah Mana Di dalamnya Segomer Penuh Dan Tempatkanlah Itu Di hadapan Tuhan Untuk Disimpan Turun Temurun 34 Seperti Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Demikianlah Buli-buli Itu Ditempatkan Harun Di hadapan Tabut Hukum Untuk Disimpan Saudara Mana Itu Segomer Dimasukkan Kedalam Buli-buli Kemudian Buli-buli Berisi Mana Itu Dimasukkan Kedalam Tabut Perjanjian Karena Itu Di dalam Tabut Perjanjian Ada Mana Saudara Hal Ini Memberikan Satu Makna Rohani Kepada Hati Kita Dapat Digambarkan Seperti Tabut Perjanjian Dimana Di Dalamnya Tersimpan Mana Karena Itu Firman Yang Sudah Kita Baca Kita Dengar Harus Kita Simpan Di Dalam Hati Tertanam Di Dalam Hati Jangan Terima Lewat Begitu Saja Terima Disimpan Di Dalam Hati Yaakobus 1 Ayat 21 Sebab Itu Buanglah Segala Sesuatu Yang Kotor Dan Kejahatan Yang Begitu Banyak Itu Dan Terimalah Dengan Lemah Lembut Firman Yang Tertanam Dalam Hatimu Yang Berkuasa Menyelamatkan Jiwamu Dalam Kitab Yaakobus Disampaikan Sekebenaran Harus Menerima Firman Dengan Lemah Lembut Tertanam Di Dalam Hati Maka Hati Kita Harus Dipenuhi Oleh Firman Tuhan Seperti Tuhan Yesus Dipenuhi Oleh Firman Tuhan Ketika Dia Dicoba Iblis Dia Bisa Mengalahkan Dengan Firman Tuhan Hati Yesus Penuh Dengan Firman Maka Itu Kisah Menyimpannya Ada Jemaat Setelah Kebaktian Ditanya Tadi Judulnya Apa Katanya Saya Lupa Anda Baru Kebaktian Judulnya Lupa Isinya Bagaimana Tadi 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 Firman Tidak Tertanam Ada Jemaat Dengar Firman Ditanamkan Sampai Ulang ke rumah Masih ingat Semingguan Masih ingat Tertanam Jelas Begini Begini Dia Bisa Saksikan Ke Orang Saya Dengar Kota Begini Begini Tertanam Maka Firman Ditanam Dalam Hati Yang Terakhir Bangsa Islah Makan Mana Mulai Dari Padang Gurun Sampai Masuk Ke Tanah Kanaan Setelah Masuk Ke Tanah Kanaan Tidak Lagi Makan Mana Berhenti Disitu Kita Lihat Keluaran 16 Ayat 35 Keluaran 16 Ayat 35 Orang Islah Makan Mana 40 Tahun Lamanya Sampai Mereka Tiba Di Tanah Yang Didiami Orang Mereka Makan Mana Sampai Tiba Di Perbatasan Tanah Kanaan Jadi Bangsa Islah Makan Mana Itu Sampai Tiba Di Perbatasan Tanah Kanaan Sesudah Masuk Tanah Kanaan Tidak Makan Mana Sudara Padang Gurun Melambangkan Dunia Ini Tanah Kanan Tidak Perjanjian Melambangkan Kerajaan Sorga Yang Dijanjikan Kepada Kita 1 Yohanes 2 25 1 Yohanes 2 25 Dan Inilah Janji Yang Telah Dijanjikannya Sendiri Kepada Kita Yaitu Hidup Yang Kekal Karena Itu Tanah Kanaan Atau Negeri Perjanjian Melambangkan Kerajaan Sorga Yang Dijanjikan Kepada Kita Maka Seperti Hanya Bangsa Israel Mereka Makan Mana Sampai Mereka Masuk Ketanah Perjanjian Demikian Pula Dengan Kita Sekarang Masih Hidup Di Dunia Ini Harus Menerus Menerima Firman Tuhan Kapan Kita Berhenti Menerima Firman Tuhan Kalau Hidup Kita Berakhir Kalau Kita Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Selama Hidup Di Dunia Harus Terus Menerima Firman Tuhan Tidak Boleh Bosan Bosan Maka Menerima Firman Tuhan Itu Bagi Pelajaran Yang Tidak Ada Tamat Linsuh Sampai Linsuh Sampai Linsuh Sampai Kita Meninggalkan Dunia Ini Baru Stop Menerima Firman Tuhan Maka Kita Harus Terus Menerus Menerima Firman Tuhan Itulah Mana Surgawi Firman Tuhan Sampai Disini Sampai 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 Sampai